Intro Hai hai pecinta bola Uthas Conor kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya Efek Eden Hazard kembali ke Chelsea Perkiraan, formasi, dan tiga pemain bakal lengser Eden Hazard secara mengejutkan dikabarkan bakal kembali ke Chelsea pada musim 2021-2022 ini Jika transfer ini terwujud, maka ada beberapa pemain Chelsea yang bakal menjadi korban Karena kehilangan tempat di squad Eden Hazard sudah dua musim bermain di Real Madrid Ia tampaknya sudah lelah menjadi pesakitan Hazard pun diklaim siap balik ke Chelsea pada musim panas ini Kembalinya Hazard bisa membuat romantisme beberapa musim lalu terulang di London Barat Bersama Hazard, Chelsea punya banyak memori indah dan gelar juara Hazard pun menikmati periode yang luar biasa bernama The Blues Namun dari sudut pandang lain, Hazard bisa menjadi kabar buruk bagi beberapa pemain Chelsea Siapa saja pemain yang akan jadi korban jika Hazard kembali ke Chelsea? Yang pertama, Christian Pulisic Chelsea secara khusus membeli Pulisic untuk menggantikan Hazard Mereka adalah pemain dengan karakter dan gaya bermain yang hampir sama Kembalinya Hazard adalah kabar buruk untuk Pulisic Pulisic cukup kesulitan mendapat kesempatan bermain di bawah Tuchel Dia kalah bersaing dengan Maud dan Havertz Dan jika Hazard datang, maka situasi akan makin sulit untuk Pulisic Yang kedua, Timu Wiener Di bawah kendali Tuchel, Wiener memainkan beberapa peran yang berbeda Dia biasa bermain sebagai nomor 9, tetapi kadang juga menjadi winger Kedatangan Hazard akan menjadi ancaman bagi Wiener Sebab dengan Hazard di sekuat, tidak ada lagi peran winger kiri yang bisa dimainkan Wiener Jangan lupa, Chelsea juga punya rencana untuk mendatangkan satu penyerang tengah baru musim ini Yang ketiga, Nelson Maud Nelson Maud menjadi salah satu pemain andalan Thomas Tuchel di Chelsea Namun jika Hazard kembali, Maud mungkin tidak lagi menjadi langganan starting 11 Hazard adalah pemain kreatif dengan tipe yang berbeda dengan Maud Mereka sama-sama bergerak dari sisi kiri Tapi Hazard punya dribble dan duel satu lawan satu yang lebih baik dibanding Maud Perang ideal untuk Hazard binger kiri Dia harus mendapat beban lebih sedikit dalam membantu pertahanan Karena itu, maka Nelson Maud dan Kai Havert bisa jadi pasangan uang ideal baginya di lini depan Havert dan Maud adalah pemain yang fleksibel Mereka juga punya etos yang baik untuk bertahan Seperti ini formasi Chelsea dan Havert, Maud dan Hazard lini di depan Chelsea 3421 Mendy, Christensen, Thiago Silva, Antonio Radiger, Chrissy James, Jorgino, Angulo Gante, Ben Silwell, Mason Maud, Edwin Hazard, Kai Havertz Terungkap Luksau main dalam keadaan tulang rusuknya retak di Euro 2020 M.U. Waswas Satu fakta terungkap dari skuad Inggris di Euro 2020 kemarin Yakni back kiri Luksau yang ternyata tampil dengan cedera tulang rusuk dalam tiga pertandingan Yakni melawan Ukraina, Denmark, dan Italia Laporan tersebut mengungkap bahwa cedera retak tulang rusuk tersebut didapat Luksau Kalau memperkuat Inggris dalam partai 16 besar kontra Jerman Meski demikian, Sau pada akhirnya tetap memaksakan untuk tampil dan sukses membawa Inggris melaju hingga partai puncak Manchester United was-was kabar cedera retak tulang rusuk yang dialami Sau Ini jelas membuat kubu Manchester United tengah was-was menanti perkembangan terbaru Sangbet Sau sendiri saat ini tengah menjalani masa liburan Ketika ia kembali, United akan langsung melakukan tes untuk mengetahui seberapa parah cedera back 26 tahun tersebut Bisa jadi, Manchester United masih belum akan bisa diperkuat Sau Kalau melakoni laga pembukaan Premier League 2021-2022 kontra Leeds United pada 14 Agustus mendatang Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya Chelsea gagal raih Federico Cisa ambil alih pemain anyar Domenico Berardi Chelsea segera beranjak usai peluang memboyong Federico Cisa dari Juventus sangat kecil Saat ini, The Blues segera mengalihkan didikan pada bumber asal Italia lainnya, yakni Domenico Berardi Chelsea belum mendapatkan satu pun pemain baru dari bursa transfer awal musim 2021-2022 ini Namun, bukan berarti klub asal London Barat itu pasif Chelsea berupaya untuk mendekati sejumlah nama Thomas Tuchel, manajer Chelsea, telah mengajukan permintaan pada klub soal pemain baru Tuchel paling tidak ingin mendapatkan satu penyerang dan back tengah baru untuk membuat squadnya makin kompetitif Chelsea awalnya memilih pumber Juventus Federico Cisa untuk jadi rekrutan pertamanya Akan tetapi, upaya ini hampir pasti gagal Sebab Juventus tidak akan melepas Cisa berapapun harga yang ditawarkan Setelah itu, dikutip dari jurnalis asal Italia, Alfredo Pedulla Chelsea segera mengalihkan target transfer mereka Kini, The Blues mulai mendekati Berardi yang tampil bagus di Euro 2020 Berardi punya kemampuan yang apik untuk mengisi lini depan Pemain 27 tahun bisa memainkan banyak peran Berardi bisa bermain sebagai winger kanan dan penyerang tengah Karakter ini sangat dibutuhkan Tuchel Selain itu, produktivitas Berardi juga sangat bagus Pada musim 2020-2021 lalu Berardi mampu mencetak 17 gol dan 8 asis di seri A Harganya memang tidak akan murah Tapi Chelsea punya peluang untuk membelinya Chelsea memang punya peluang untuk bisa mendapatkan jasa Berardi Namun, menurut laporan Pedulla The Blues bukan satu-satunya klub yang siap membuat tawaran untuk membeli Berardi Pedulla menyebut ada dua tim lain yang juga tertarik pada jasa Berardi Dua tim tersebut, yakni West Ham dan Dortmund Milan, Lazio, dan Fiorentina juga punya ketertarikan Tapi, Berardi lebih cenderung pindah ke luar Italia Sejauh ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan klub peminat jasa Berardi pada Sassuolo Namun, Sassuolo diprediksi tidak akan melepas Berardi dengan harga yang murah Datang kembali dari sisetan merah MU Cari dana 992 miliar Demi angkut Pogba dari Manchester United Paris Saint-Germain berusaha untuk memperkuat timnya pada musim panas ini Mereka pun sudah belanja gila-gilaan Paris Saint-Germain sukses mendatangkan sejumlah pemain bintang Di antaranya adalah Gianluigi Doranuma, Giorgino Wildanum, dan Sergio Ramos Mereka diangkat secara gratis Ada juga Akraf Hakimi yang ditebus dengan mahal dari Inter Milan Akan tetapi, pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dikabarkan tidak puas dengan apa yang ada sekarang Ia masih ingin terus memperkuat timnya pada bursa transfer kali ini Salah satu pemain yang disebut diincar oleh Pochettino adalah gelandang Manchester United, Paul Pogba Kabar itu dilansir oleh Daily Mirror Laporan itu menyebut Paris Saint-Germain kini sedang mencari dana sekitar 50 juta pon Atau sekitar 992 miliar Dana itu akan dipakai untuk merayu Manchester United agar bersedia melepas Pogba Laporan itu juga menyebut Paris Saint-Germain sudah menggelar pembicaraan dengan kubu Pogba Keduanya juga disebut hampir mencapai kata sepakat Laporan itu juga menyebut Paris Saint-Germain sudah menyiapkan rencana cadangan Apabila gagal memboyong Paul Pogba Les Paris Saint dikabarkan bakal berusaha mengangkut Eduardo Camavinga dari Rennes Namun demikian mungkin ada kendala dalam perekrutan Camavinga Sebab ia juga diminati klub lain termasuk Manchester United Sementara itu sekarang ini ada kan besar bagi Paris Saint-Germain untuk bisa mendatangkan Paul Pogba Sebab kontraknya di Manchester United tersisa satu tahun saja MUD sebut sudah berusaha menawarkan kontrak baru namun belum bisa meyakinkannya untuk membubuhkan tanda tangan MUD 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 selamat menikmati